Nah, oke, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau introduction dulu tentang listening test-nya Tufel ya. Jadi, this is the listening test di Tufel. Nah, ini ya, udah kelihatan ya. Jadi, kalau misalnya di Tufel itu, listening ini bakal jadi tes yang pertama kali dilakukan gitu. Ketika tes masuk, itu tes yang pertama kali dilakukan adalah listening. Nah, listening-nya ini akan dibagi menjadi tiga bagian ya. Bagian yang pertama itu ada part A, part B, sama part C ya, part A, B, C. Nah, totalnya ada 50 soal untuk soal listening ini, dan durasinya cuma 35 menit, tapi this is enough gitu ya. Jadi, kayak recording-nya itu memang segitu gitu kan, kita hanya mengikuti recording. Oke, kemudian apa bedanya yang part A, part B, sama part C? Oke, kalau part A, itu biasanya teman-teman akan mendengar conversation, tapi yang sangat pendek. Jadi, kayak ada dua orang, orang yang pertama ngomong satu kali, orang yang kedua ngomong satu kali, and then, yaudah, apa tuh artinya gitu. And then, langsung question-nya. Jadi, hanya sekali-sekali ngomong aja, biasanya gitu. Short conversation seperti itu, hanya dua orang, dan satu orangnya cuma sekali ngomong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, conversation juga, tapi lebih panjang. Jadi, misalnya dari satu percakapan, misalnya kayak ada orang gitu ya, untuk ada kelompok misalnya lagi mendiskusikan tugas, atau lagi mendiskusikan rencana camping, atau lagi mendiskusikan suatu topik kayak gitu ya. Jadi, ada percakapan beberapa orang gitu ya, tentang sesuatu. Nah, kalau tadi kan pertanyaan pendek, jadi satu conversation itu cuma satu soal, kayak misalnya orang pertama ngomong, orang kedua ngomong, kemudian artinya apa? Jadi, satu conversation, satu soal. Tapi kalau yang part B ini, jadi satu conversation panjang itu, soalnya bisa jadi empat soal untuk satu pertanyaan itu. So, you need to understand the conversation ya, secara garis besar, and maybe in specific juga. Nah, agak tricky-nya kalau di Tuvo itu, teman-teman belum tahu dulu soalnya apa. Jadi, teman-teman dengar dulu conversation-nya, sampai habis, baru kemudian pertanyaannya akan dibacakan oleh si recording-nya. Jadi, you need to really-really pay attention to the recording, to the conversation, because you don't know what answer that may come after that, gitu. Nah, kalau misalnya part C, kalau part C, itu lebih ke sifatnya nanti kayak lecture gitu. Jadi, kayak misalnya ada dosen lagi bahas tentang global warming, or there is a professor talking about robots atau about space ya. Jadi, akan ada kayak dosen atau profesor yang dia akan monolog gitu ya. Dia lecture, dia akan menyampaikan suatu topik. Nah, ini ada tiga. Dan sama, untuk satu kali dia nyampein topik, itu ada empat pertanyaan yang teman-teman harus jawab. So, you need to pay attention. You can make notes when you are listening to the recording. Tapi kalau misalnya di real Tuvo, kita nggak boleh kayak nulis-nulis di kertas soalnya, itu nggak boleh. Jadi, total 12 pertanyaan. Is there any question tentang tipe-tipe soal di Tuvo? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba langsung ke latihannya ya. So, bener ya? Jadi, teman-teman belum sempat listening to the ball ya? Belum, guys. Oke, baik. Oke, baik. Nanti kita absenitnya terakhir aja ya, biar lebih efisien waktunya. So, wait a moment. So, yeah. Kita akan coba sekarang yang nyobain yang part A dulu ya. Jadi, yang part A itu ada 30 soal ya. Lumayan banyak gitu. Tapi, dari 30 soal itu, jadi kita bisa curi ya. Bukan curi ya. Maksudnya, ambil skor sebanyak-banyaknya di part A ini. Jadi, teman-teman bisa kita fokus di part A, supaya nanti pas lagi festival-nya juga lebih bisa nangkep dan dapat poin banyak dari part A ini gitu ya. Oke. Sekarang trik yang pertama ya, kalau di part A. Tadi kan, part A kan dua orang ngomong, tapi satu orang hanya ngomong satu kali. Kayak gini contohnya ya. Billy really made a big mistake this time. Orang yang pertama. Orang kedua, yes, he forgot to turn in his research paper. Kemudian langsung ditanya, what does the woman say about Billy? Jadi, kayak gitu tipe soalnya. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalnya di part A, really, really pay attention to the... Tandar loh. To the second line. Jadi, second line itu artinya apa? Yang kedua ngomong, biasanya key to the answer, jawabannya itu kuncinya ada di second line. Tapi tidak selalu ya. Kadang-kadang yang pertama juga. Tapi, ya. Tapi seringnya ada di second line itu. Jadi, kalau misalnya di sini ada pertanyaannya, oke, kita belum coba recording dulu, tapi kira-kira teman-teman kalau mendapatkan conversation seperti ini, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau D? Billy really made a big mistake this time, ya. Dia melakukan kesalahan besar, Billy tuh. Yang perempuannya, yes, he forgot to turn in his research paper. And then question-nya, apa? What does the woman say about Billy? Apakah A, B, C, atau D? Bisa teman-teman coba pilih jawabannya kira-kira yang cocok apa? Kita belum listening, ya. Kita hanya membaca conversation aja. Anyone? Or kalau nggak ada yang jawab, saya tunjuk ya teman-teman, ya. Nggak, lagi ajan dulu, ajan. Lagi ajan, Miss. Kayaknya kita nggak listen, nih. Answer B, Miss. Oke, B, he forgot to write his paper. Hampir. Hampir, benar. Saya bukan. Iya. Oke. Iya, benar. Teman-teman, di sini ada forget dan ada forget, ya. Benar, ya. Sama-sama ada forget, ya. Tapi, you need to pay attention to the whole meaning of the sentence, ya. He forgot to turn in his research paper. Artinya adalah, ya, lupa. Lupa ngapain? Lupa turn in. Artinya turn in itu ngumpulin. Dia lupa ngumpulin makalahnya, gitu ya. Kalau yang B, dia lupa untuk menulis makalahnya. Jadi, beda ya secara arti, gitu ya. Yes, the answer is D, ya. He didn't remember to submit his assignment, ya. Didn't remember, ya. Forget, ya. Jadi, di tuful itu biasanya memang tidak akan apa yang kita, apa, kita dengar, gitu ya. Akan persis sama jawabannya. Misalnya, denger kata forget, berarti jawabannya ada forget juga, benar, tuh. Jadi, you need to understand the whole, the meaning of the whole sentence itu tadi, ya. Nah, jadi jawabannya adalah, dia lupa untuk meng-submit, ya, tugasnya. Ya, tugasnya itu adalah si research paper. Lihat, kalau teman-teman lihat dari jawabannya, antara second line ini sama ini, beda semua kalimatnya. Tidak sama, nggak ngomongin research, nggak ada paper, nggak ada forget, ya. Jadi, memang di-paraphrase sama dia, diubah struktur kalimatnya, tapi artinya sebenarnya sama, gitu ya. Oke. So, that's the first trick, ya. Focus on the second line. Not always, but it's better to focus on the second line. Seringnya di situ. Oke. Kita lanjut dulu, ya. Nanti baru kita coba listening benar-nya. Nah, kemudian. Kita juga bisa pay attention tadi, ya. Sinonim. Kenapa? Karena kan tadi di Tufel itu, dia, apa, tadi antara recordingnya sama pilihan jawabannya itu, jawaban yang benarnya itu, pasti diubah sama dia, ya. Tidak persis sama. Nah, oleh karena itu, kita harus pay attention sama sinonim, ya. Gimana sih cara ngomong hal yang sama. Kayak tadi, contoh sebelumnya, dia ngomongnya turn in, gitu ya. Kemudian di questionnya, dia ngomongnya submit. Artinya sebenarnya sama, turn in sama submit, gitu. Nah, sekarang coba ya, kita lihat contoh recordingnya. So, there is a woman and man. Oh ya, biasanya kalau part 1 itu dia antara perempuan sama laki-laki. Mungkin supaya kontras, ya. Apa namanya suaranya. Gitu. Oke, so, teman-teman. Oke. So, why is Barbara, eh, sorry. Oh, bawah ini ya. Cusup aja, entarnya. Oke, ya. This one. Why is Barbara feeling so happy? Dia nanya, kenapa sih Barbara? Kok kayak senang banget, gitu ya. She just started working in a real estate agency. Yeah, this is the key answer, ya. Kemudian peringannya, what does the man say about Barbara? Oke, boleh teman-teman dilihat, dilihat jawabannya. Oke, apakah yang pertama, she always like her work in real estate? She just started working in a real estate agency. Itu artinya apa sih? Boleh tolong di-unyut. Artinya, si dia baru saja memulai bekerja di real estate agency, ya. Oke. So, apakah sudah ada yang menemukan jawabannya apa, Kak A, B, C atau D? B, ya. She began a new job, ya. Nah, lihat nih, teman-teman, ya. Started working. Started working itu kan started is synonym with begin, ya. Started synonym with begin, right? And then started working, working itu kan berarti dia a new job, ya. Started working berarti dia begin a new job. This is the synonym, ya. So, you need to find the synonym or similar meaning. Karena Tufo tidak, biasanya sangat jarang dia itu persis sama, ya. Malah kayaknya tidak pernah, ya. Nah, ini hati-hati nih, teman-teman. Di sini ada kata-kata real estate, gitu ya. Ada kata-kata real estate lagi, ada kata real estate agency, ya. Malah semua pilihan yang lain. Ada kata-kata real estate, ya. Hanya ini yang nggak ada, gitu ya. Nah, tapi ini secara meaning, gitu. Secara arti, ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si man yang di-recording ini, ya. Jadi, so, saranku, don't only pick up the keywords. Jangan hanya mendengarkan keywords, kemudian matching the keywords. But, you need to understand the meaning of the sentence. Oke, any question? Oke, ya. Oke. Jadi, pertama tadi, fokus on the second line. Kedua, coba cari synonym atau other similar meaning, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian, biasanya kita tuh justru harus lebih hati-hati kalau ada similar sound. Jadi, kadang ada yang bunyinya mirip-mirip, gitu, teman-teman. Nah, itu tuh justru kita harus hati-hati. Malah, mungkin, mungkin ya, saya bilangnya mungkin, mungkin itu bukan jawabannya, gitu. Setelahnya, misalnya, di sini, ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Mark nggak bisa datang? Why couldn't Mark come with us, gitu, ya. Kemudian, saya bilangnya adalah, he was searching for a new apartment. Artinya, dia lagi nyari apartemen baru, gitu, kan. Nah, sekarang, boleh teman-teman baca pilihannya A, B, C, atau D, ya. Ya, kemudian, kira-kira jawabannya yang benar, yang mana. Anyone? Yang B, miss. Yang B. He was looking for a place to live, ya. Right. Thank you. That's the correct answer, ya. Looking for a place to live, ya. Searching is looking for, ya. Sinonim, this one. Searching is synonym with looking for, ya. Kemudian, a place to live is the new apartment, ya. A place to live is the apartment, ya. Nah, maksudnya apa similar sound yang di sini, ya. Lihat, teman-teman, dia ngomongnya, he was searching for a new apartment. Nah, kemudian di pilihan jawabannya ada department. Apoyment, ya. Terus ada appointment. Ya. Nah, itu aja sih kayaknya yang mirip. Nah, department appointment itu kan suaranya kalau misalnya kita tidak benar-benar denger, gitu ya. Gak benar-benar nangkep, gitu. Katanya apa kan mirip sekali. Apartment, department appointment. Mirip sekali, gitu. Teman-teman. Nah, justru teman-teman hati-hati kalau seperti itu. Bisa jadi itu memang jebakan, gitu. Bisa jadi memang, justru hati-hati bisa jadi itu bukan jawabannya, gitu ya. Tapi tetap yang lebih penting adalah teman-teman paham makna kalimatnya. Karena kalau ada nangkep makna, pasti itu dibolak-balik. Kayak apa juga kita bisa nangkep, gitu. Ya. So, that's all. Sekarang kita latihan listening beneran, ya. Ya, this one. Eh, jangan deh yang ini aja. Oke, jadi ini saya gabungan antara yang skill pertama tadi, ya. Focus on the second line. Kemudian avoid similar sound. Dan use the synonym, ya. Kita coba dulu, ya. Kita akan coba kerjain nomor 1 sampai 3, deh boleh. Atau kalau ada waktu nanti kita sampai 5, ya. Oke, saya putar dulu. audionya, ya. Tolong diinfo, ya. Apakah sudah terdengar atau belum? Agak kecil, Miss. Ya, belum di-play. Bentar, bentar. Bentar, ya. Saya play dulu, ya. Oke, saya kerasin dulu suaranya. Oke. Iya, ya. Sebentar. Coba ya, saya play. Nanti saya pause, saya tanya apakah sudah terdengar. Sudah kedengeran, belum? Sudah, ya. Oke, ini emang suaranya agak mendem, tapi mudah-mudahan tetap cukup jelas. Ya. Oke. Wait, ya. Kita kerjain nanti nomor 1. Kita langsung stop. Kita bahas. Jadi, per nomor, ya. Kita kerjainnya biar nggak lompat-lompat. Sekarang, ya. Skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Oke. Apa ada yang sudah dapat? A, B, C, atau D? Oke, tadi dia ngomong gini. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. So, what is the answer? A, B, C, atau D, teman-teman? C, miss. C. Wait, wait. Sebentar. Apa? C, ya. A drink seems like a good idea, ya. Tadi karena si laki-lakinya yang kedua dia ngomong, kan yang pertama, let's stop and get something to drink. Yuk, berhenti minum dulu, gitu ya. Some coffee would be nice. Dia mau minum kopi, gitu ya. Nah, a drink, ya. Menurut yang orang kedua, ya. Boleh juga lah minum, gitu ya. Dan dia maunya kopi, gitu. Nah, kenapa bukan he would like some ice coffee? Pertama, there is no information about ice. Ya, nggak ada yang ngomongin ice. Kemudian, he wants to stop and drinking coffee. Nggak, yang pertama kali mau stop itu si perempuannya, ya. Eh, sorry, sorry, Sarah. Stop drinking coffee itu artinya berhenti minum kopi. He wants to stop drinking coffee. Artinya dia mau berhenti minum kopi. Jadi, nggak sesuai juga. Kemudian, he needs to drink something to stop his coughing. Ya, nggak ada ya. Nggak ada ngomongin batuk-batuk, ya. Nah, ini pay attention nih tadi. Ini ada coffee, coffee. Ya, ada coffee, coffee. Kemudian, tapi maknanya salah. Kemudian, coughing, batuk, ya. Mirip sekali sama coffee, ya. Tapi that's not the answer. Jawabannya adalah yang C, ya. A drink seems like a good idea. Boleh juga, tuh, gitu. Oke? Kita lanjutin, ya. Lanjut, Mas. Sorry. Bentar. Ada noise dulu. Bentar, ya. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? That's number two. Jelas atau butuh diulang? Ulang, Miss. Ini ulang pas mulainya. Oke, oke. Ya, teman-teman, perhatikan ya. Number two. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Oke. Anyone can guess the answer. Boleh dicoba. Apakah yang A, yang B, yang C, atau D? Tadi dia ngomongnya apa yang pertama? Dapetnya apa? So, tadi dia bilang yang laki-laki. Let's go for a walk in a park, ya. Kemudian si women-nya. No, not today. It's too cloudy and cold. Oke, jadi si perempuan itu apa? Yang D, Miss. Oke. Dia tidak bisa, D ya. Dia tidak bisa berjalan karena dia terlalu tua. Oke. Bukan yang ini jawabannya. Dia bukan ngomong tua, tapi dia ngomongnya cold. Dingin. Yang C lagi, Miss. Mirip ya. Suaranya P, yang C. Yang C, Miss. C. C, Miss. Oke. Kita bahas satu-satu. Yang C. Dia ingin mengembangkan tempat yang tidak terlalu tua, ya. Dia tidak bisa berbicara, ya. Dia ngomongnya adalah. Yang A, Miss. Yang B. B. Oke. Baik, baik. Ada semua jawabannya, jadi saya akan bahas satu-satu, ya. Yang B. Oke. Jawab. Ya, boleh teman-teman. Tenang dulu, ya. Kita bahas satu-satu. Dia ingin mengembangkan tempat yang tidak terlalu tua, ya. Tadi kan si laki-lakinya yang ngomongnya, let's go for a walk in the park, gitu ya. Mau ngajak ke taman, ya. Nah, dia nggak ngomong laut, tapi dia ngomongnya cloud. Berawan. Cloudy. It's too cloudy and old. Ya, mirip sekali ya bunyinya. Tapi bukan laut. Tidak ada hubungannya justru, ya. So, pay attention nih. Ada tadi, apa yang sudah kita coba tadi. Ada laut, ada old, ya. Tadi bukan itu semua jawabannya. Oke, tadi yang B. The park is too crowded. Tidak ada yang bahas tentang crowded. Ini juga mirip dengan cloudy, ya. Mirip sekali. Nah, tadi kan ngomong ini. Let's go for a walk in the park, ya. Jalan-jalan yuk ke taman, gitu. Tidak, tidak hari ini. Tidak, tidak sekarang. Tidak terlalu cloudy and cloud. Terlalu mendung dan dingin, ya. Artinya, dia pengennya jalan-jalannya kalau cerah aja. Karena sekarang lagi mendung dan lagi dingin. Jadi, dia tidak mau, gitu. Clear, ya? Oke, kita coba nomor tiga, ya. Kita coba nomor tiga, ya. Oke, tunggu, tunggu. Tidak, belum, belum, belum mulai. Oke, nomor tiga, ya. Oke, saya ulang satu kali lagi, ya. Oke, nomor tiga, saya mau coba. Oke, nomor tiga. Apakah A, B, C, atau D? D, D. D, oke. Dia harus mencoba sesuatu. D, D, D. Ada yang D. Oh, B atau D tadi, ya? B. B, B, B. B, C, C. Oke. B, Bang. Baik, 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 baik. Saya coba bahas dulu, ya. Oke, yang B. Dia harus menjelaskan ke jalan. Artinya dia harus naik, apa? Kapal, ya. He should try to take on a ship, ya. Bukan ini jawabannya. Dia ngomongnya ship, yaitu domba. Jadi kan ngomongnya gini, kan? I have trouble sleeping at night. Aku gak bisa tidur, nih, gitu, ya. Terus di jawabannya, you could try counting ship. Kamu bisa coba menghitung domba, gitu, ya. So, it is not ship yang artinya kapal, ya. Gak ada hubungannya. He should take a ride on the ship. Tidak ada hubungannya. So, that's not B. Any other questions, answer tadi? D. D, yes. D. E? D. Oke. D, ya. He should try something monotonous to get sleep, ya. Ya, teman-teman, jawabannya yang bener yang ini. Jadi, counting ship itu adalah something monotonous yang dibahas di sini. Ya, coba menghitung domba, ya. Which is monotonous, ya. To get sleep, ya. Jadi dia menyarankan untuk menghitung domba. Nah, ini juga enggak, ya. He should try to keep the cost cheap. Tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Harga murah ini. Karena ini yang similar sound tadi, teman-teman. Cheap, ship, ship, ya. He should open an account. Malah kayaknya enggak ada hubungan sama sekali. Oke, that's all, teman-teman. Any question? Oke. Kalau gitu, saya lanjut, ya. Kalau no question. Nah, oke. Kemudian, teman-teman. Skill yang selanjutnya adalah ini. Kadang-kadang ditanya apa, siapa, di mana, gitu ya. Apa, siapa, di mana tuh biasanya juga ditanyain. Nah, biasanya pertanyaannya adalah apa yang dibicarakan, gitu, misalnya, ya. Atau apa yang dibahas. Atau apa yang, ya, gitu lah. Kemudian siapa biasanya orang itu siapa, ya. Misalnya, kan, kita bisa nebak, ya, conversation, misalnya, antara dokter sama patient, kan, ada ciri khasnya, gitu ya. Atau antara penjaga toko sama pembeli, gitu. Atau antara guru sama siswa, gitu, kan, bisa kelihatan. Jadi, apa yang diomongin, kemudian siapa yang sedang berbicara, dan di mana. Misalnya, lagi ngomong. Could you please, misalnya, I have no change, gitu. Oh, it's okay, you can take it, gitu, misalnya. Itu di mana, ya, berarti kan kemudian kemungkinan di supermarket, atau di warung, lah, ya, gitu. Atau di pasar, di pasar, di pasar, di pasar lebih cocok. Nah, jadi kayak gitu, jadi teman-teman perlu nangkep itu. Nah, sekarang, ini pertanyaannya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Kemudian kata laki-laki-nya, you missed one homework assignment and a quiz. Nah, kira-kira laki-laki ini, si men tadi yang ngomongin itu kira-kira dia siapa sih? Teacher. Teacher, ya, right, ya. The teacher, kalau yang perempuan adalah student-nya, ya. Nah, ya, jadi teman-teman bisa menduga, menebak kira-kira ini siapa, di mana situasinya, dan ngomongin apa, gitu, ya. Oke, that's the first one. Nah, oke, kita lanjut dulu. Oke, ini yang di mana, ya, coba. Rangan adalah gini. Are you going into the water, or are you just going to lie there on the sun, gitu, ya. Kemudian cowoknya bilang, I think I need to put on some suntan lotion, ya. Nah, kira-kira kalau ada yang kayak gini, kira-kira dia di mana? Ngobrolnya lagi di mana? At the beach. Ya, at the... Di pantai, restoran. Aku restoran. At the restaurant. Jauh banget, Pak Haji. At the beach, teman-teman. Jadi kata-kata tadi apa? Into the water, mau nyelam ke air atau nggak, lie there on the sun, atau mau tiduran aja di pasir, ya. Kemudian suntan lotion, lotion, ya. Apa sih? Sunblock, gitu, ya. Jadi jawabannya yang D, gitu. Ya, baik. Kemudian lanjut, ya. Tadi ada yang kelewat di sini. Nah, sekarang nih. Misalnya, this is the script of the recording, ya. Are you going to read those books here in the library? Kalau mau baca buku itu di sini, di perpustakaan. I think I would rather check them out now and take them home. Nggak mau check out deh, kemudian dibawa pulang, gitu ya. Nah, sekarang kira-kira si laki-laki ini bakal ngapain? A, B, C, or D? A, B, C, or D? Yang B, look for some more books. Look for some more books, ya. Oke, kita lihat, ya, kalimatnya. Oke. Kamu menanyanya gini, Are you going to read those books here in the library? Apakah kamu akan membaca buku-buku itu di sini, di perpustakaan? I think I would rather check them out. Aku akan check out dia, maksudnya, ya, pinjam, gitu ya. Now, and take them home. Saya akan check out sekarang dan saya bawa pulang, gitu ya. Jadi, jawabannya bukan yang B, look for some more books. Berarti dia masih mau cari buku. Look for, karena hatinya mencari, ya. Dia masih mau cari buku lagi. Enggak, ya. Justru dia mau check out sekarang, terus pulang. So, the answer is not B. Yuk, apa? Yang C, yang C, B. Yang C, oke. Return the books to the shelf, ya. Tadi dia bilang dia mau check out sekarang, dan bawa pulang. Kalau ini artinya, ngembalikan bukunya kerak. Sesuai enggak? Enggak, ya. Karena dia mau check out. Mau pinjam bukunya. D, jawabannya miss. Tuh. D. Not, not, tadi kita udah bahas yang disalah, ya. Yang D. Oh, iya, D, benar. Go to circulation desk. Mas, jadi pasti kemungkinan dia akan ke meja sirkulasi buat itu kan, ngatur pinjam, gitu, ya. Buat pinjam, terus dia pulang, deh. Gitu, ya. So, lihat nih, kata-katanya enggak ada hubungannya sama check them out, take them home, library, enggak ya. Go to circulation desk. Oke. Lanjut ya. Jadi, siapa yang lagi bicara? Apa yang akan dilakukan kemudian, gitu, ya. Dan di mana conversation-nya itu terjadi? Biasanya gitu pertanyaannya. Oke. Nah. Sekarang ini kita lanjut lagi, ya. Listen for who and what in passive, ya. Jadi kalau pasif, ya. Who and what in passive. Jadi berarti siapa melakukan apa, ya. Nah, coba ya. Eh, sorry. Pertanyaannya adalah, did Sally go to the bank this morning? Apakah Sally ke bank tadi pagi, ya. Kemudian kata perempuannya, yes, she did. She got a new checking account, ya. Ya, dia ke bank. Dia buka rekening, gitu ya. Dia baru buka rekening baru, gitu. What does the woman imply? Oke. Boleh teman-teman dibaca dulu? And then tell me what do you think is the answer. What do you think the answer is? Apakah A, B, C, atau D? Anyone? Yang B. B. She wanted to check up of the bank. Check up on the bank, ya. Oke. Oke, baik. Nah, check up tuh, ayah, periksa, ya. She wanted to mau meriksa something on the bank. Meriksa di bank, ya. But, the meaning of she got a new checking account, itu artinya adalah dia buka rekening. Check. Jadi, bukan lagi, bukan mau check up. Check up tuh artinya apa sih? Ya, bukan mau check up, ya. So, it's the answer. So, it's the answer. See, miss. See, ya. Right, right. See, ya. I knew checking account was open, ya. Jadi, ada rekening baru dibuka. Nah, this is the passive yang dimaksud, ya. Ada was, ada to be, disini, dan ada verb tiga, menandakan bahwa dia adalah pasif. Jadi, ada. Ada was. Ya, gitu ya. Jadi, jawabannya ini, yang wrote on several. Hati-hati, teman-teman. Kali ini kebetulan ada semua, ya. Ada check, 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 semua, ya. Nah, berarti kalau kayak gini, teman-teman harus paham artinya, nih. Apakah dia menulis check? Enggak, ya. Apakah dia mau check up on the bank? Enggak juga. Misalnya, apakah dia lagi nge-check nomor rekening, nge-check saldo rekening, gitu ya. Enggak juga, ya. Jadi, yang benar adalah yang C. This is passive. Kadang-kadang ditukar gitu. Atau kebalik. Misalnya, recording-nya ngomongnya di passive, kemudian pertanyaannya, jawabannya di aktif. Jadi, cuma diubah doang strukturnya. Kadang kayak gitu. Ini checking account. Oke. Ya. Gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, itu dulu. Wait. Nah, sekarang nih, hati-hati juga nih, yang skill yang selanjutnya adalah perhatikan kalau ada noun-nya itu lebih banyak. Misalnya, kalau tadi kan cuma satu. Misalnya, ngomongin si Sally, ya. Nah, kadang ada yang ngomonginnya tuh beberapa noun dalam satu waktu, gitu. Contoh ya, contoh. Nih. Do you know who is in the band now? Kamu tahu nggak siapa yang sekarang lagi di band, gitu ya? I heard that Mara replaced Robert in the band. Artinya apa? Mara menggantikan Robert di band itu. Artinya Mara menggantikan Robert, berarti Robert udah nggak ada di band itu, kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah What does the woman say about the band? Nah, coba. Harus hati-hati. Mara melakukan apa dan Robert melakukan apa? Oke, so. Kalau kayak gini, jawabannya apa? Apakah Robert became a new member in the band? anyone, teman-teman? Yang C, Miss. Yang C, Mara didn't have a place in the band. Oke, berarti artinya Mara nggak ada tempat di band. Artinya dia bukan bagian dari band itu. Tapi recording adalah Mara menggantikan si Robert. Let's say mereka, let's say Robert itu gitaris lah. Kemudian Mara menggantikan keyboard. Yes, Mara took Robert's place in the band. Jadi Mara ngambil tempatnya si Robert, menggantikan Robert in the band. Jadi hati-hati. Nah, ini lihat nih, ada yang kebalik ini ya, sama yang B. Yang B adalah Robert took Mara place in the band. B sama D, ini cuma dibalik doang. Orangnya doang dibalik ya. Nah, jadi penggantian siapa yang sebenarnya menggantikan siapa. Jadi ada dua noun yang disebut. Teman-teman harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya, kurang lebih. Oke, terima kasih. teman-teman ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada pertanyaan kita coba langsung listening ya. Nah, kita coba yang ini dulu deh. Yang gabungan ya tadi. Kita coba nomor 1, 2, 3, ya, 3 dulu deh. Ya, bentar, saya buka dulu recordingnya. The question. And then choose the best answer to the question. Sudah kedengaran kan audionya? Oke, kita lanjut ya. Number one. Can I help you? I need two stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Oke, kira-kira conversation itu ada di mana? Tadi orang yang kedua minta apa sih? Kurang jelas, Miss. Kurang jelas? Oke, kurang-kurang. Semoga ya. Kurang jelas, Miss. Boleh, boleh. Coba ya. Best answer to the question. Padded mailing envelope, please. Wait, wait. Number one. Oke, number one ya. Can I help you? I need two stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Dapat? Oke, coba saya bacain ya. Yang C, at the post office. Ya, right. Jawabannya yang C adalah at the post. Eh, kok merah sih. Ya, jawabannya adalah at the post office. Tadi dia minta apa? Orang yang kedua tadi minta apa? Si laki-lakinya? Materai. Iya, stamp. Materai. Stamp. And padded mailing envelope. Envelope lah, something ya. ya kemungkinan dia dipotong. Oke, oke, amplop. Ya, betul. Amplop coklat, Paji. Amplop coklat. Sorry. Putus-putus. Oke, kita lanjut ya. Number two ya. Sorry, sorry. Ya, lanjut ya ke nomor dua ya. Yep, next. Hmm, benar. Number two. Number two ya. Please. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Dapet? Ulang lagi ya, satu kali lagi. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? What does the woman mean? What does the woman mean? Oke. Yang A. The teacher gave the student a hand. Amen. Oke, yang A ya. Sayang-sayang, teman-teman, bukan. Hand in. Dia ngomongnya tadi adalah, oke. Tadi dia ngomongnya adalah, they, kan pertanyaannya gini, why were the students coming to the teacher's office? Apa ini anak-anak ke kantor? Ya. Kemudian hijab adalah, they had to hand in their papers. Hand in tuh artinya, kayak turn in, mengumpulkan. Sama kayak submit. Hand in, turn in, sama-sama submit. Jadi bukan mau. G, bukan mau. Yang B miss, B. Ya, jawabannya adalah yang B. The term papers were turned in. Turn in. Yang B, Bang Uki, yang B. Ini diubah ya. Dalam bentuk pasir. B miss, B. Correct, betul. The term paper were turned in. Oh, pas. Makalahnya dikumpulin, gitu ya. Pada ngumpulin makalah, kan, di recordingnya gitu. Kemudian, dia jawabannya adalah, makalahnya pada dikumpulin, gitu. Kenapa bukan, kenapa bukan yang D, yang D itu adalah, si gurunya yang ngasih, makalah, ada hal yang ngasih adalah, muridnya ke, gurunya. Makanya nggak ngerti. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi pay attention, ini bentuk, ini yang contoh yang tadi ya, pasif aktif. Oke, kita coba, coba lagi ya. Mana ya? Mana tadi recording, oh this one. Wait. kok lama ya? Number three. Number three ya. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the line on his car. What does the woman mean? That. Dapat? Ulangi, miss. Ada yang batuk. Nggak kedengeran. Itu batuk di recording, sorry ya. Itu batuk di recording, saya kira bangun kira di batuk, miss. Nggak, nggak, itu batuk dari sananya. Ini kayak ada noise gitu memang di belakang recording. Oke, oke, miss. Tapi nanti pas ujian, nggak kok, nggak ada noise insya Allah. Kasih komik dulu, miss, biar nggak batuk. Number three ya. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Nggak, deng, batuknya bukan made recording. Mungkin tadi ada yang batuk beneran. Itu ada yang corona tuh, ya. Oke, oke, jawabannya apa? Jadi, tadi, apa ya? Oke, tadi udah diulang ya, jadi sekarang saya coba bacain ya. Did Mark stop at the service station? Ya, miss, ya, bentar, aku bacain dulu ya. Did Mark stop at the service station? Kan gitu. Kemudian ketemuannya. Yes, he had the attendant check the oil in his car. Gitu ya. Oke, jawabannya apa dong sekarang? Yang B. C, 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 C. Oke, baik, kita cek dulu ya. Yang B dulu tadi udah yang jawab B. Mark check to see if he had enough oil in his car. Berarti Mark ngecek apakah oil di mobilnya cukup gitu ya. Tanyaan saya, yang ngecek si Mark atau attendant di service station tadi? Attendant, miss. Attendant service. Berarti bukan si B, bukan Mark yang ngecek ya. it is not a mark. A miss. Oke. Yang A. Yang C miss. C, C. Tunggu, tunggu. Berarti yang ini salah ya, bukan Mark yang ngecek. Iya tuh, yang B salah miss, Kemudian yang C. Asin tuh. Asin tuh. Yang C, Mark check with the service station attendant. Apakah Mark ngecek si attendant? Yes. Enggak. No. Aduh. Yang A. Yang A. Yang ngecek oli tadi siapa? Betul. Yang A. Yang ngecek oli ada A. Betul. The attendant check the oil in Mark's car. Ya. Attendantnya yang ngecek oli di. Apa? Kan. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa? Ya, kak. Oke. Oke. I think that's... Gak percayaan. Oh, ya. Udah. Itu dulu ya. Sekarang kita coba ke skill selanjutnya. Masih ada waktu sedikit. Mungkin sempat lah satu skill lagi ya. Masih banyak nih, waktunya. Oke. Nah, sekarang nih. Ini agak panjang ya. Jadi kadang kita harus apa ya. Agak tricky dengan negative expression ya. Jadi, kalau misalnya ada negative statement. Berarti kita perlu mencari positive statement. Dengan positive statement yang mengandung kata berlawanan. Misalnya ya. Misalnya kata-katanya adalah... Misalnya kata-katanya adalah apa ya? Oh, misalnya gini. Potensif. Misalnya gini. Pertanyaan adalah, baju ini, this clothes, is not expensive. Ya kan? Baju ini tidak mahal. Artinya apa, teman-teman? The clothes is cheap. Murah. Gitu ya. Discon, discon. Jadi, kalau ada kalimat negatif, responnya adalah, berarti artinya adalah, kalimat positif dengan kata yang maknanya sebaliknya. Baju ini tidak mahal. Berarti baju ini murah. Murah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang kita baca ya. Questionnya ya. Bagaimana caranya mereka sampai ke rumah nenek mereka? Bagaimana caranya mereka sampai ke rumah nenek? Dengan waktu lima jam. Bagaimana caranya mereka sampai ke rumah nenek? Ngebut. 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 So, what is the answer? A, B, C, or D? A. Ya. D, drop, and return quickly. Quickly. Iya, betul. Nah, contohnya ya. Nih, contoh jenis-jenis negative expression yang mungkin keluar ya. Jadi, pertama adalah ekspresi-ekspresi yang regular ya. Yang pakai not atau don. Do not, don't, not. She is not happy. Berarti she is sad gitu ya. Atau she is not sad. Berarti she is happy gitu ya. Ya, gitu aja. Jadi, bolak-balik aja. Nah, atau ada negatif-negatif misalnya tidak ada satupun, tidak ada, tidak ada, atau tidak pernah ya. Nobody, none, nothing, never gitu ya. Kalau misalnya ada yang ngomong ini, nobody arrive on time. Tidak ada yang datang tepat waktu. Artinya apa? Lambat. Semuanya terlambat, right? Amlet, amlet. Iya. Kok slowly lagi? Kan slowly udah tadi. Aduh. Siapa itu? Let's. Let's. Ya, berarti karena... Amlet. Karena iya, karena nggak ada yang datang on time, berarti adanya semuanya online, eh, online. Apa, telat gitu ya, late. Oke, atau yang kedua nih. Style never works hard. Dia nggak pernah kerja keras. Artinya dia... Mother. Ya, never works hard. Berarti artinya lazy. Berarti dia selalu lazy. Atau other example is, misalnya, she never gave me, atau jangan deh, she never, apa ya, apa ya, contohnya ya, never. Misalnya, she never, dia nggak pernah bangun pagi. Artinya dia selalu... Bangun siang. Bangun siang. Ya, gitu aja. That's the logic, ya. Jangan. Oke. Kemudian, ada juga prefix-prefix yang negatif, ya. Misalnya, un, in, this, itu artinya negatif. Kayak misalnya, unhappy, artinya tidak happy. Kemudian, unbelievable, tidak bisa dipercaya. Maksudnya, ya, I can't believe it, unbelievable. Kemudian, in, misalnya, insane. Wah, tidak waras, gitu. Gila, gitu ya. Crazy. Tapi, tapi dalam pandas kutip insane, itu lebih kayak, oh, ya, gitu lah. Bukan gila yang gila kayak crazy yang crazy. Sadding, sadding, sadding. Ngerti lah ya. Atau ya, bisa juga sih, yang artinya crazy beneran juga bisa, gitu. Atau this. Misalnya, my brother, my boyfriend is dishonest, gitu ya. Berarti pacarnya tidak jujur, berarti pacarnya liar, pembohong, ya. Ibu, 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 ibu. Liar, liar. Liar. Bursuit. Bursuit. Apa namanya, jujur lah, katanya pembohong, dong. Ya, right, gitu ya. Katanya, jadi, patient is insane, berarti tidak sane, tidak waras, gitu ya. Artinya dia crazy, gitu. Oke, oke, kita coba ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita coba, sorry, itu enggak ada sih. Oke, kita coba eksersis yang ini ya. Mungkin satu atau dua nomor aja. Eksersis tujuh ya. Saya buka dulu suaranya. Oke, ini eksersis tujuh ya. Oke, apa tuh jawabannya cukup jelas nih yang ini? Kayaknya audionya enggak ada noise. B, B. A, C is very busy. Oke, tadi dia ngomongnya apa? Oke. No time, tidak ada waktu. Iya, I have no time, gitu. So, artinya dia? Cibu. Busy. Busy. Busy, betul. Betul, 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 betul. She is very busy, ya. Kayak si asim, Cibu, kelesan mulu. Ya. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. Saya enggak punya waktu, gitu ya. Oke, lanjut ya. Sombong amat punya waktu. Beneran buat cewek, waktunya banyak. Lanjut ya, curhat. Ya, lanjut. Bentar. It's not important. Number two. Number two ya, teman-teman. Are you worried about the interview? It's not important to me. What does the man mean? Oke, anyone? Bisa diulang, Miss. Bisa diulang, Miss. Bisa. Ulang, Miss. Ya, diulang dulu ya. Ulang, miss. Ulang, Miss. Ya. Ripit, ripit, ripit. Yeay. Redial, redial. Mau diulang nggak nih? Iya, iya, iya. Oke. Iya, 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 iya. Number two. Are you worried about the interview? It's not important to me. What does the man mean? Yang A. Yang B, B. A. Abis A, B. Biasanya jawabannya. That interview is very important. Yang chemis. Yang dem. Si, si. Di, 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 di. Di, di, di. Diam dulu ya. Chemis, di, di. Oke, oke. Oke, tadi dia ngomongnya kan gini kan. Are you worried about the interview? Kamu khawatir nggak dengan wawancaranya gitu ya? Ya, dia khawatir. Dia ngomongnya apa kamu diansi cowok itu? Ya, saya khawatir karena itu sangat penting, Miss. Ya. Nah, ini agak, agak tricky disini. Karena dia ngomongnya bukan it is important. Dia ngomongnya. It is unimportant. Unimportant. Ananya nggak kedengeran, Miss. Ya, emang. Ya, bohong aja. This, the interview is unimportant. Unimportant itu artinya apa? Nggak penting. Tidak. Iya, tidak penting buat saya. Oke, artinya apa? So, what is the answer? A, B, C, or D. Yang C. Yang B. Yang D, Miss. Yang D. Yang D. Dia tidak berhati-hati tentang interview. Ya, nggak peduli lah, nggak penting. Dia nggak risau, nggak berhati-hati. Gak ada yang ngomongin what he is wearing, ya. Pake baju apa, nggak ada. Worried. Worried mirip sih. Tapi dia nggak worry. Karena itu nggak penting buat dia, kan. Ini malah berlawanan, ya. It's very important. It's the opposite. Oke? So, itu tadi ya, teman-teman. Skill-skill yang mungkin bisa dipakai ketika teman-teman menjawab soal. Apa? Jufal, baru sampai skill 7 itu. It's okay. Sekarang kita foto dulu. Kucu, please. Thank you, so many. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu, Mas Jamel. Kamera 360, Miss. Aku panggil ya, yang belum nyala fotonya. Diki Wahyudi, Indah Nokia. Di mana lagi tuh orang-orang? Di mana lagi tuh orang-orang? Rami. Wait. Muhammad Dimas, Dwi Sandi Hapsari, Siti Juleiha, Damayanti, Debi Pistiawati, Ariefuddin Azhar, Agus Hardy, Wahyu Sugianto, Diki, Adam. Oke, saya panggil satu kali lagi. Kalau masih belum nyala, foto aja langsung ya. Muhammad Jameluddin, Bu. Dibi Pistiawati, Diki, Wahyu, Aliefuddin Azhar, Damayanti, Bela, Siti Juleiha, Dwi Sandi Hapsari. Oke. Saya sudah panggil. Sekarang saya akan langsung capture aja. Oke, Miss. Tapi jangan nyala mati-nyala mati ya. Kalau tahan dulu sampai saya minta matiin. Bum, mau dipotong dulu ya. Bim, 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 Bim. Yang bener Bim, Bim. Apa lo? Bu yang cakap, Bu, fotonya, Bu. Oke. Lagi kamera. Salah yang bimu. Udah, teman-teman. Udah, udah, Bu. Gak berasa, Bu. Angin, Miss. Gua gak berasa, Bu. Oke, sudah ya. Segitu, teman-teman. Terima kasih. Oke, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.